Mungkin ada yang masih penasaran soal mengapa ada partai-partai yang masih mengusung orang seperti Anies Baswedan sebagai calon presiden. Ini memang seperti teka-teki. Orang yang sudah terbukti memecah belah anak bangsa dan juga nggak bisa kerja, cuma pintar ngomong doang, kok masih ada partai yang mau mendukung dan bahkan mengusungnya? Tentu ada alasan-alasan yang sudah diketahui umum dan memang masuk akal juga. Misalnya Anies punya dukungan suara yang kuat dari kalangan Islam garis keras. Ada partai yang memperhitungkan ini dan bermain di ceruk suara pemilih kategori ini. Menurut perkiraan, ada sekitar 20 juta orang Indonesia yang berfaham garis keras. Mereka setuju dengan pandangan-pandangan Rizik Sihab dan mau mendirikan negara kilafah. Kalau di persentase, jumlah mereka sekitar 8% dari populasi. Dibanding total populasi Indonesia yang mencapai 280 juta penduduk, 20 juta orang cukup sedikit. Tapi untuk ukuran sebuah partai politik, mendapat dukungan suara sebesar 8% lumayan besar, dia bisa masuk kategori partai menengah, bukan partai gorem. Tapi syaratnya, mereka harus bisa menguasai secara penuh ladang suara ini. Selain itu, alasan lainnya, ada juga partai yang bermain di ceruk oposisi. Membidik suara orang-orang yang membenci Jokowi. Mereka adalah orang-orang yang bagaimanapun bagusnya hasil kerja Jokowi, mereka tetap tidak suka dan nggak bakalan memilih Jokowi. Sekarang ini, Anies sudah menjadi simbol satu-satunya antitesa Jokowi. Pemimpin oposisi terhadap Jokowi. Maka, kepada Anieslah, suara para pembenci Jokowi ini bakal mengalir. Kalau kita melihat angka di survei-survei terbaru, yang menunjukkan 80% lebih rakyat puas dengan hasil kerja Jokowi, ini juga berarti ada hampir 20% masyarakat yang tidak mengapresiasi hasil kerja dari Jokowi. Dibanding jumlah kelompok garis keras tadi, yang cuma 8% suara, kemampuan merebut penuh suara 20% yang benci Jokowi ini juga bakal sangat berarti. Sekarang ini, di luar PDI Perjuangan, nggak ada partai yang mampu meraih suara melewati 20%. Makanya, coba kita bayangkan, kalau ada satu partai yang bisa mengidentikan diri dengan suara para pembenci Jokowi, partai tersebut bakal lumayan eksis. Bener kan? Ketemu lagi dengan saya, Rini Budoyo, di Hot Topic. Jadi banyak masalah-masalah. Surah Anies, Adin Dania, lima tahun anda akan bukan tempat yang nyaman untuk mengurus negeri kita. Tetapi kalau bisa diselesaikan, merupakan heroes dan pahlawan kemanusiaan, kemajuan. Berhutang gampang, tapi yang susah membayar hutang. Kita diwariskan untuk membayar hutang. Tapi pahlawan yang sebenarnya, ialah ia menyelesaikan persoalan. Pemberani yang sebenarnya, ialah berani untuk tampil menyelesaikan persoalan. Itulah harapan kita semua. Marilah kita berbicara ke PKS bagaimana partai Islam. Jadi bukan hak, disampil berbicara senasional, harus berbicara keumahan. Selain masalah demografi, penduduk, dan masalah elektoral, soal berebut suara dukungan, ada satu alasan lagi. Mengapa ada partai yang sangat mendukung Anies Baswedan? Ini alasannya jauh lebih sederhana, tanpa hitung-hitungan, tapi sangat penting dan sangat menguntungkan. Mau tahu alasan itu? Ini alasannya. Alasannya adalah karena Anies adalah orang yang lemah. Anies punya kepemimpinan yang lemah. Anies adalah pemimpin yang tidak bisa kerja dan juga mudah dikibuli. Dan yang lebih penting dari itu, Anies ini bisa diatur-atur dari belakang. Kepemimpinan Anies selama 5 tahun di Jakarta sudah membuktikan hal ini. Kepemimpinan Anies selama 5 tahun di Jakarta membuktikan kalau dia memang pemimpin yang lemah, bisa dikibuli, dan sangat bisa dimanfaatkan. Jadi, coba bayangkan, ada tokoh-tokoh kuat seperti Yusuf Kala dan Surya Paloh di belakang Anies Baswedan ini. Mereka adalah tokoh-tokoh berpendirian kuat, ulet, persisten, sangat cerdas, dan juga sangat jago mencari uang. Bayangkan, betapa enaknya tokoh-tokoh kuat mengaduk-aduk negeri ini kalau presidennya lemah. Bahkan, bisa jadi hanya sekedar boneka. Itulah alasan penting, jauh lebih penting, dibandingkan alasan elektoral, alasan berebut suara. Itulah alasan penting mengapa ada tokoh-tokoh kuat yang sangat mendukung agar orang seperti Anies Baswedan ini bisa duduk di puncak kekuasaan. Mereka paham, mereka sangat paham bagaimana kelak bisa memanfaatkan pemimpin lemah seperti itu. Selama 10 tahun kepemimpinan presiden SBY, seorang jenderal purnawirawan, kita sudah merasakan hal itu. Presiden SBY terlalu peragu, penakut, dan sangat menjaga citra dirinya. Presiden SBY berfilosofi tidak mau punya musuh. Tapi dalam politik, berbeda dengan dalam hal bisnis. Sikap yang friendly kepada siapa saja, termasuk friendly terhadap singa dan harimau, ini jelas adalah fatal. Ini kelemahan. Pemimpin seperti ini mudah digertak dan ditakut-takuti. Nah, sosok Anies Baswedan ini bakal mengulangi jenis kepemimpinan yang lemah seperti itu. Bahkan, Anies mungkin jauh lebih parah dibandingkan dengan SBY yang berlatar belakang militer. Jadi gimana? Sekarang, kalian sudah paham kan kenapa nggak sedikit elit-elit politik yang suka dan mendukung jenis pemimpin seperti Anies Baswedan? Mereka sangat suka sama pemimpin yang lemah dan mudah untuk ditekan. Udah paham ya? Merespon pemberitaan yang mengungkapkan bahwa Presiden mengambil sikap untuk tidak, akan bersikap tidak netral dan akan cawe-cawe semenjak malam sampai dengan tadi siang kami banyak sekali menerima ungkapan aspirasi dan kekhawatiran. Ada yang mengungkapkan kekhawatiran penjegalan. Ada yang mengungkapkan kekhawatiran kriminalisasi. Ada yang mengungkapkan kekhawatiran tentang tidak netralnya penyelenggaraan pemilu. Ada kekhawatiran tentang calak-calak yang mungkin dapat perlakuan tidak fair. Partai-partai yang dapat perlakuan tidak fair. Calon-calon Presiden yang dapat perlakuan tidak fair. Kemudian juga potensi terjadinya kecurangan. Yang semua itu dikhawatirkan muncul akibat adanya pernyataan bahwa tidak netral dan sampai-sampai. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Terima kasih. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Terima kasih.